Oke guys, balik lagi ke Youtube channel aku di Nails by Cinderella atau J.Sindorella So guys, thank you so much for watching Di episode sebelumnya aku udah membahas tentang Gimana caranya memulai usaha nail art Dan sekarang aku akan bikin lagi video tentang Peralatan dan bahan apa aja yang perlu kalian beli Untuk memulai usaha nail art rumahan So, video ini aku buat untuk kalian yang mau belajar otodidak Jadi video ini pun aku bikin dengan praktek di rumah Karena aku pun belajar otodidak Jadi aku percaya Kalau aku bisa, kenapa kalian gak bisa So, pasti kalian bisa juga Jadi jangan menyerah ya, tetap praktek terus Dan juga tonton video aku Buat kalian jangan di skip videonya Kalau kalian mau tau peralatan apa aja yang perlu kalian beli Untuk memulai usaha nail art Dan juga jangan lupa di subscribe dulu Youtube channel aku Dan juga like videonya Di komen juga di bawah kalau kalian mau komen Atau request apapun tentang nail art So guys, langsung aja kita check this out Biar gak terlalu lama ya Berikut adalah peralatan dan bahan apa aja yang perlu kalian beli Ketika memulai usaha nail art rumahan Jadi ini untuk kalian yang mau bisnis rumahan aja ya Atau pemula Bukan buat kalian yang mau buka salon besar Atau mau buka nail bar gede-gedean So, langsung aja Yang pertama itu adalah Kalian harus membeli top coat dan base coat Jadi aku langsung aja jelaskan ke kalian Jadi kalau top coat itu ada dua Ada dua jenis Yang pertama itu adalah Yang shiny Dan juga yang kedua ada yang matte Apa perbedaan dari yang shiny dan juga yang matte? Kalau yang matte itu dia akan lebih Dope warnanya di kuku kita Tapi kalau yang shiny itu dia akan mengkilat di kuku kita Kapan ini digunakan? Digunakan pada saat Terakhir kali kalian setelah mengaplikasikan gel color Setelah tiga lapis atau dua lapis Kalian baru meng-cover Supaya si gel colornya ini bertahan lama Dengan top coat ini ya Dan selain top coat Kalian juga harus mempersiapkan yang namanya base coat Kalau base coat ini sebagai foundation Jadi seperti di video sebelumnya juga yang pernah aku jelaskan ya Apa itu foundation? Apa itu base coat? Jadi base coat ini sebenarnya adalah lapisan utama Atau base Atau dasar dari kutek gel yang kalian aplikasikan di kuku Jadi misalnya nih kalian punya makeup ya Sebelum kalian pakai bedak Itu pasti kalian akan pakai yang namanya foundation ya Nah foundation itu sendiri Sama kayak di kutek Jadi kalau misalkan kutek gel itu punya yang namanya foundation atau base coat Nah base coat ini perlu banget kalian pakai Untuk apa? Untuk membuat dasar atau yang awalnya kuku kita itu jadi lebih halus Misalnya nih kalian nggak pakai foundation Tapi kalian cuma pakai bedak aja Otomatis biasanya kulit kalian itu akan lebih nampak gitu loh Jerawatnya terus kayak misalnya punya pore-pore yang gede Bakal lebih kelihatan Nah kalau punya foundation Otomatis kulit kalian akan lebih halus dong Sama juga seperti di kutek gel Jadi kalian perlu banget yang namanya base coat Untuk membuat dasarnya itu lebih halus Selain itu juga aku mau kasih tambahan ke kalian Kalau kalian lebih mengutamakan customer kalian dengan nail extension atau nail tip Biasanya kalian harus siapkan yang namanya nail bond dan juga nail primer Jadi kalau kalian mau beli boleh untuk sebagai tambahan untuk merawat kuku juga Tapi kalau kalian nggak mau juga it's okay Karena masih pengguna masih baru Dan yang kedua itu adalah kalian harus beli kutek gel yang warna Nah kutek gel yang warna ini pasti kalian bingung dong mau beli warna apa aja Karena kadang kan banyak banget pilihan warna dan juga glitter gitu Jadi pasti kalian bingung mau beli yang mana yang akan kalian butuhkan Dengan pengalaman aku yang udah-udah sebelumnya ya Jadi aku mau kasih tau ke kalian Warna-warna yang penting itu yang perlu kalian beli itu Yang pertama adalah warna hitam Warna hitam yang kayak gini Ini aku pake lama banget Jadi ini bertahan lama banget Warna hitam, warna putih Terus juga kalian harus siapkan glitter Jadi warna glitter itu ya Yang kayak gini bentuknya Ini akan sangat berguna banget Karena glitternya ini bisa kalian aplikasikan di atas warna color gel Gel color ya Oke Dan warna yang biasanya paling sering di request orang Atau warna yang paling laris untuk customer Biasanya tuh adalah warna beige Atau warna nude Atau warna yang hampir sama kayak kulit Jadi warna ini penting banget Emang sih kadang orang tuh gak terlalu berpikir mau beli warna ini Karena kadang mereka lebih fokus ke warna-warna yang terang Cuman kalau aku kasih saran Mending kalian punya satu minimal warna beige Karena warna beige itu juga banyak banget macemnya ya Ada warna nude agak ke oran-orenan Agak ke coklat-coklatan Nah ini lebih ke warna kulit Dan next kalau kalian mau kasih tambahan warna utek gel Itu aku saranin kalian punya warna pink Ya warna pink Warna ungu Warna merah Banyak banget ada warna biru, marun dan juga warna orange ya Tergantung sih sebenernya selera kalian maunya warna apa Tapi karena aku lebih mau mencari warna yang bisa dimix juga Kayak misalnya aku butuh warna coklat nih Tapi aku gak punya warna coklat Aku bisa mix Jadi kalian jangan takut untuk memix warna Misalnya kalian punya warna orange dan kalian punya warna hitam Kalian bisa memix warna orange itu dengan warna hitam Nanti akan jadi warna coklat Jadi kalian gak perlu beli yang namanya warna coklat Untuk menghemat juga ya budget kita Jadi kalian cukup mix aja warna-warna dari kutek gel Hasilnya akan tetap bagus, akan tetap sama Jangan khawatir untuk memix gel color Yang ketiga itu kalian harus siapkan Express manicure Jadi peralatan buat express manicure aja Gak terlalu muluk-muluk ya Sebenernya gak terlalu banyak juga bahannya Karena memang untuk manicure yang kita gunakan ini Express bukan yang klasik Jadi ya cukup beberapa aja Kayak misalkan kikir kuku yang ukurnya 100 per 180 Biasanya ini murah Ini hanya 10 ribu aja Jadi kalian bisa beli dua Karena itu cepet rusak ya Cepet habis ya Terus kalian siapkan juga buffer yang bentuknya balok seperti ini Karena ini lebih halus permukaannya Jadi bisa membuat kuku kalian serabutnya itu gak terlalu kasar Kalau kalian mau mengaplikasikan base coat atau foundationnya Dan juga kalian harus banget punya yang namanya gunting kuku Ya ini wajib banget Nah yang aku punya ini Aku punya yang dia bentuknya agak oval gini Kayak bentuk smile Dan yang kedua aku punya yang datar kayak gini Ujungnya lanjut Jadi bisa menjangkau untuk di pinggiran kuku Selanjutnya kalian harus punya cuticle remover Nah cuticle remover ini biasanya Kalau kalian pemula itu kalian bisa menggunakan ya Yang kayak gini bentuknya Atau yang bentuk nipper gunting kayak gini Cuman kalau misalkan kalian udah profesional Itu biasanya kalian akan lebih gampang untuk menggunakan nipper Cuman kalau aku dulu pas baru-baru mulai Aku gak berani banget yang namanya menggunakan nipper Karena ini bahaya ya Karena ini tajam banget Dan juga bisa melukai cuticle orang Dan ya susah sih sebenarnya harus tepat banget gitu Narik-nariknya Jadi aku menggunakan cuticle remover yang bentuknya kayak gini Dan juga kalian harus punya yang namanya cuticle pusher Untuk mendorong cuticulnya Supaya dia lebih ke belakang Bentuknya seperti ini Dan semua bahan yang aku kasih tau ke kalian ini Harganya gak ada yang lebih dari 20 ribuan ya Kalau untuk express manicure Semuanya murah kok Dia kayak misalkan bungkus-bungkus itu murah banget Terus kalian juga harus banget punya yang namanya Cuticle oil Atau vitamin cuticle Jadi ini vitamin kuku ini berguna banget Ini digunakan terakhir kali setelah kalian menghaplikasikan kuku ke customer kalian Jadi kan biasanya cuticle ini kan kering gitu ya Jadi kayak ada kulit-kulit yang mati gitu Atau yang gak enak lah pokoknya pinggir-pinggirnya itu kering Jadi kalian gunain yang namanya cuticle oil ini Nah cuticle oil ini bagus banget juga Karena ada vitamin Jadi cuticle kalian pinggirannya akan lebih shiny gitu kan Dia jadi lebih bagus juga hasilnya Terus kalian juga siapkan guni kecil Kalau misalkan seumpama kalian perlu untuk motong ya sticker atau apapun Ini berguna sih Jadi kalian siapkan guni kecil kayak gini Ini murah banget juga Cuma 12 ribu aja Lucu kan Dan juga kalian siapkan yang namanya kuas nail art Kuas nail art itu seperti apa Yang bentuknya seperti ini Jadi ini penting banget Karena kenapa yang bentuk seperti ini penting Satu Kalau kalian mau memix warna Misalnya mau memix warna yang kataku tadi ini Pengen warna coklat misalnya Yang orange dicampur warna hitam Kalian bisa menggunakan kuas ini Untuk memixnya dan juga langsung mengaplikasikan ke kuku Karena gak mungkin lagi dong kita pakai kuas yang ada di botol ya Karena ini kan warnanya beda ya Jadi kita gunain aja kuas yang seperti ini Ini penting banget ya Yang kedua Kuas ini bisa untuk meremove atau mengkorek Cutect gel yang ngeleber Misalnya nih maksudnya yang berlebihan Misalnya di pinggir sini nih Lebernya di pinggiran Jadi kalian bisa celupkan ini ke remover sedikit Terus agak sedikit keringin Terus kalian bisa korek dengan menggunakan kuas ini Pinggirannya sebelum kalian taruh cutect gelnya itu ke UV LED Jadi kuas yang bentuknya seperti ini penting banget Kalian harus punya Dan juga beberapa kuas yang akan aku kasih tau ke kalian Aku punya kuas painting ini untuk menggambar sih Sebenarnya buat garis atau buat gambar apapun Aku punya ini yang paling kecil ukurannya Terus ya aku punya banyak sebenarnya Tapi aku mau kasih tunjuk ke kalian yang paling biasa digunain itu Yang ukurannya kecil banget kayak gini Jadi kalau kalian mau beli cari yang satu set Biasanya dia akan jual yang ukuran 0,6, 0,7, 0,8 Nah beli aja yang satu set Karena gak mungkin terlalu mahal juga So kalian juga harus persiapkan nail tool Yang bentuknya seperti ini Karena ini membantu banget So kalau kalian mau mengaplikasikan lem aksesoris Nail tool ini bisa berguna untuk media sebagai Pick up diamondnya itu ke kuku kita Atau aksesoris ke kuku kita Jadi ini perlu banget kalian harus punya juga minimal satu Atau kalau kalian memang gak terlalu pengen beli Atau kalian gak punya ini Kalian bisa menggunakan Tusuk gigi juga masih bisa Tapi aku lebih prefer kalian menggunakan yang ini Yang bentuknya ini ujungnya seperti ini Dan ini murah banget juga Karena itu aku beli satu set Jadi aku punya banyak Karena satu set itu kalau gak salah cuma 25 ribu aja Tergantung tokonya Jadi kalian lihat aja di Shopee atau Tokopedia Itu banyak banget jualan nail tools Buat aksesoris Nah untuk tambahan juga kalian kalau bisa punya pinset Ya pinset ini buat pick up juga Kalau misalkan kalian mau menggunakan nail tool tadi Atau mau menggunakan pinset juga masih bisa Cuman kalau pinset ini lebih berguna karena apa Kadang nih guys aku pakai sticker Aku lebih suka pakai pinset Jadi kalau pinset itu kan dia akan lebih rapi gitu loh Kalau pakai nail tool tadi kan cuma buat Swarovski Buat diamond atau buat bunga-bunga Yang nomor 5 selanjutnya kalian harus punya yang namanya brush Jadi brush ini untuk membersihkan debu di kuku kalian ya Jadi selain punya brush juga kalian harus punya yang namanya sikat kecil seperti ini Sikat kecil ini cuma 5 ribu aja Jadi kalau kalian memang ngerasa masih ada debu Kalian bisa membersihkan kuku kalian itu menggunakan si brush yang sikat yang kecil ini Karena dia lebih keras juga permukaannya Dan juga ini yang paling penting kalian harus punya yang namanya kapas Kapas gampang banget sih carinya ya Dan juga kalau untuk tambahan kalian perlu Aluminium foil yang udah kalian potong kecil-kecil seperti ini ya Terutama 2 hal ini adalah hal yang paling penting saat kalian mau merimu kutek gel atau nail tip dari kuku customer kalian ya Dan selanjutnya kalian siapkan tisu serta pembatas kuku Jadi kalau kalian masih baru itu kan pasti masih susah banget ya untuk menghandle tangan customer kalian Kadang masih suka kayak ya berdekatan gitu Jadi kadang suka keselip gitu loh Makanya kalian aku saranin gunakan ini pembatas kuku yang seperti ini Dan selanjutnya kalian harus banget punya yang namanya Dua komponen penting ini yang pertama itu adalah remover dan cleanser Jadi ini beda banget ya Kalian jangan menggunakan remover pada saat kalian mau membersihkan debu di kuku kalian Karena nanti akhirnya kutek gel kalian atau kutek warna kalian itu Bakalan ngelupas kalau kalian membersihkan kuku kalian menggunakan remover Karena remover itu udah judulnya udah remover ya Jadi untuk meremove, untuk melepaskan Kalau misalkan yang cleanser ini cuma untuk membersihkan Jadi dia punya kandungan yang berbeda antara dua ini Jadi kalau untuk membersihkan kuku dari debu Untuk membersihkan kuas juga dari setelah kalian ngelukis gitu Kalian boleh menggunakan cleanser Tapi kalau untuk meremove kalian baru menggunakan yang namanya remover Jadi beda ya fungsinya Oke nomor 6 kalian harus banget punya yang namanya UV LED ya Jadi kenapa kalian harus punya? Karena memang kutek gel ini Atau nail gel ini harus menggunakan yang namanya UV LED Karena pengeringnya itu sebagai pengeringnya itu adalah si UV LED nya sendiri Nah UV LED yang aku punya ini dengan kekuatan 56 Watt Jadi bentuknya seperti ini Ini adalah 36 Watt Apa bedanya? Kalau yang 56 Watt sama yang 36 Watt Kalian bisa lihat gak? Ini lampunya lebih banyak yang 56 Watt dibanding yang 36 Watt Jadi perbedaannya dari UV LED itu Kalau dari Watt nya sendiri Cuma berbeda banyak dan dikitnya si UV LED nya itu Karena kalau dia lebih banyak Lampunya biasanya akan lebih kuat Kalau dia lebih sedikit biasanya akan lebih kecil juga Watt nya Kayak yang kutunya ini Sun Mini Tapi untuk kekuatannya sendiri sebenarnya sama aja Cuma memang besar kecilnya itu tergantung dari banyak atau dikitnya lampu UV LED Sun Mini ini juga bagus hasilnya Aku sering pakai untuk kuku yang satuan Jadi kalau kalian mau bikin contoh Atau buat nail tip yang buat contoh desain aja Kalian bisa menggunakan UV LED yang kecil Sebenarnya ini pun bagus untuk jari juga Tapi biasanya akan lebih lama Karena biasanya akan berguna untuk dua jari-dua jari aja Kalau misalkan kayak gini masih bisa untuk satu tangan ya Tapi kalau untuk yang kayak gini 56 Watt Kalian bisa langsung masukin dua tangan atau 10 jari sekaligus Karena memang banyak lampunya Jadi kalau kalian bingung Apa sih perbedaan dari UV LED 56, 36 Atau yang kecil lagi kayak 26 Watt gitu Perbedaannya cuma tergantung dari lampunya aja Banyak dikit lampunya itu Nomor tujuh Kalian aku sarankan punya stiker dan juga punya aksesoris nail art Ya aku kasih contoh ke kalian Jadi kalau stiker nail art itu yang seperti ini Dan kalau untuk diamond atau buat kayak mutiara kecil-kecil gitu Kalian boleh beli ya Bebas kalian mau bentuknya kayak gimana Jadi nanti aku akan kasih tau ke kalian Gimana caranya mengaplikasikan aksesoris atau stiker ke kuku juga Karena kalau aksesoris itu gak sembarangan aja Kalau kalian mau mengaplikasikannya Jadi nanti aku akan bikin video Gimana caranya mengaplikasikan swarovski diamond Atau misalkan aksesoris Dan selanjutnya yang perlu kalian beli itu adalah nail tip Jadi nail tip yang bentuknya seperti ini Kalian beli aja satu box Jadi satu box itu ada ukurannya Kukunya dari nomor 0 sampai 9 Nah sebenarnya ini adalah salah satu teknik ya Jadi kalau kalian mau pasang kutek gel ke customer kalian Menggunakan nail tip akan lebih gampang Satu, kalian gak perlu menggunakan base coat Karena kalau base coat itu hanya untuk kuku asli aja Jadi kalau kalian menggunakan nail tip Kalian gak perlu lagi menggunakan base coat Jadi kalian akan hemat dengan base coat kalian Nah jadi tips dari aku Kalian wajib banget beli yang namanya nail tip Kalian bisa juga nambahin charge gitu ya Jadi kayak harganya bisa dinaikin Tapi hasilnya lebih maksimal Karena kalau pakai nail tip juga permukaannya lebih halus Jadi ketika kalian mengaplikasikan kutek gel color-nya itu akan lebih Nah ini aja hasilnya Akan lebih bagus Kayak sekarang yang aku pakai ini Ini nail tip ya Menurutku kalau aku sebagai kayak pemula gitu Aku lebih suka mengaplikasikan kutek gel itu di nail Dan juga akan lebih bagus hasilnya Karena memang kalau pakai nail tip itu akan lebih bervolume Ukuran bentuknya itu akan lebih bagus daripada kuku kita asli Kadang beberapa orang tuh punya kuku yang kecil Jadi kayak hasilnya gak sebagus pakai nail tip Nah juga kalau kalian punya nail tip Kalian harus beli yang namanya Lame nail tip Aku punya dari Max Bond Ini yang paling bagus Ini tahan 3 minggu sampai 1 bulan ya Jadi kalian kalau beli nail tip Kalian harus banget punya yang namanya Lame nail tip yang seperti ini Atau kalau kalian mau lebih murah Kalian boleh pakai merek-merek lain Ada yang Rp. 5.000-7.000 Harganya murah banget Nah jadi saran dari aku Dan tips juga sebenarnya Kalau kalian mau Kalian boleh menggunakan nail tip Kalian sarankan ke customer kalian Jadi hasil lebih maksimal Dan juga kalian akan mendapatkan uang lebih dari nail tip tersebut Dan yang terakhir dari aku Tambahannya itu kalian harus punya yang namanya lampu Lampu kecil seperti ini Itu berguna banget ketika proses Pengaplikasian ke customer kalian Karena memang harus detail ya Dan harus sabar untuk mengaplikasikan kute gel Jadi kalian harus punya lampu kecil minimal Untuk menerangi ketika kalian mengaplikasikan kute gel ke customer kalian Dan juga kalian Jadi setiap kali kalian selesai kerja itu Kalian kalau bisa foto hasil kerja kalian Menggunakan alat yang bentuknya seperti ini Aku punya bulu-bulu lucu banget Belinya juga murah Atau kalau kalian mau pakai yang bentuknya seperti ini Juga boleh Nah kalau aku biasa itu foto pakai yang bentuk kayak gini Karena lucu aja gitu loh Nah biasa aku kalau untuk foto Aku lebih suka pakai yang kayak gini Daripada pakai yang bulu-bulu ini sih Karena memang juga kecil Jadi lebih gampang dibawa Dan ini murah banget harganya Dan juga buat kalian Jangan lupa bawa tisu Dan juga beberapa box Untuk tempat si alat-alat Yang akan kalian bawa Kalau kalian melayani home service Ke tempat customer Tugas itu aja dari aku Kalau kalian suka sama video aku Kalian boleh like videonya Dan juga kalau kalian ngerasa Ada bahan yang kurang Atau peralatan yang kurang Tolong komen di bawah Bantu aku So thank you so much for watching guys And jangan lupa di follow juga instagram aku Di nails by sindorella Dan juga jenis by sindorella Thank you so much for watching And see you in next video Karena aku akan upload lagi Trik cara mengaplikasikan kuteng gel Di episode selanjutnya So guys thank you so much for watching And see you in next video Bye 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 bye